Untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, tim yang terdiri dari Polsek Arut Utara, Puskesmas, dan Petugas Kecamatan menggelar pelayanan kesehatan door-to-door kepada warga yang sakit. Berbagai kegiatan yang terfokus dalam melayani masyarakat terus dilakukan oleh jajaran Polres Kota Waringin Barat, seperti halnya yang dilakukan oleh Kapolsek Arut Utara. Polsek Arut Utara melaksanakan kegiatan atensi dari Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Bayuicaksono, tentang responsif, kepedulian, dan kepekaan dalam menghadapi krisis atau sense of krisis yang melanda masyarakat kecil yang tidak mampu untuk berobat di Kecamatan Arut Utara. Para anggota Polsek Arut Utara ini melakukan pelayanan kesehatan home visit kepada warga masyarakat yang kesulitan ekonomi di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang mengalami sakit karena usia tua namun tidak memiliki biaya untuk berobat. Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Polsek Arut Utara ini dilakukan secara door-to-door langsung menuju rumah-rumah warga. Tim yang terlibat dalam pelayanan kesehatan kali ini diantaranya petugas dari Kecamatan, Puskesmas, dan juga Babing Kamtipmas Arut Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami melaksanakan kegiatan home visit, yaitu merupakan kegiatan mendatangi rumah Mbah Sarwini. Jadi kami bersama-sama dengan PKN Kago dari Kecamatan melaksanakan pemeriksaan awal terhadap Mbah Sarwini. Ini merupakan program pekerjaan dari Bapak Kapolai Skobar, yaitu set of crisis terhadap lingkungan, sikap terhadap lingkungan, dan merupakan program Kabupaten 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 Barat, yaitu asuransi ataupun BPJS gratis melewati PKN Pangkut dan Kecamatan Arut Utara khusus untuk masyarakat Arut Utara. Kapolsek Ibda Agung Sugiyarto menambahkan tujuan dari pemberian bantuan kesehatan ini agar dapat meringankan warga yang kesusahan dari segi ekonomi.